Inilah detik-detik evakuasi kapal penumpang KM2R yang terombang ambing selama 6 jam di perairan Pulau Saponda, kecamatan Soropia, kebupaten Konawe. KM2R mengalami mati mesin akibat dihantam gelombang tinggi saat berlayar dari Pulau Menui, Sulawesi Tengah, menuju kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Saat itu kapal membawa 53 penumpang, tiga diantaranya Balita dan sembilan orang kru kapal. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi di tengah laut dalam kondisi selamat dan langsung dibawa ke dermaga kantor Sar Kendari. Jam 12. Bagaimana kondisi suasana di sana? Ya lumayan, cukup tinggi Pak. Sekitar 3-4 meter. Ada yang menangis tadi di kapal atau gimana kondisinya? Ada yang menangis. Ada yang tinggal kita pas rapat semua. Jadi tadi sampai di bawah ombak Pak? Iya. Kita dari mana? Dari Menui. Mau kekenali. Berangkat dari Menui jam berapa tadi? Jam 9. Jam 9. Itu pas mati mesinnya dimana itu? Jam 12. Dimana itu Pak? Ya antara Sapona dengan Menui. Itu jumlah 53 orang dan ABK beserta Nakoda itu sembilan orang. Jadi jumlah total atau POB person on board itu 62 orang. Kronologinya pada pukul 9.00 pagi tadi itu KM 2R melaksanakan pelayaran dari Menui menuju kendari. Namun sekitar pukul 11.30 Wita ada terjadi kerusakan mesin dan mengakibatkan mesin induk mati. Mati. Mati.